I choose Hydro Cocoa. I choose original, natural, healthy. Dari perkebunan kelapa terbesar, rasakan semua manfaat air kelapa asli dalam Hydro Cocoa. We choose Hydro Cocoa. Hydro Cocoa, taste good, feel good. Dipersembahkan oleh... Saya ingin tahu cerita kakak Agus. Kalau kemudian datang ke masyarakat, memanggul buku dengan noken, apa rata-rata reaksi mereka awal mulanya ketika belum tahu? Pertama kali saya bawa noken, orang-orang yang ada di kampung, tempat saya tinggal mereka bilang, kok gila kah? Disangka orang gila kakak? Karena pekerjaan tidak menghasilkan. Kakak jawab apa waktu dibilang orang gila? Saya cuma jawab di dalam hati karena tidak usah untuk beladenin mereka. Apa dalam hati saya ingin tahu dalam hati kakak? Saya cuma bilang, saya rasa puas ketika lihat anak-anak, adik-adik saya yang kulit hitam, rambut keritim, bisa pegang buku, walaupun tidak bisa baca. hanya bisa lihat gambar terus senyum. Itu sudah membuat saya rasa senang, dan itu lebih daripada uang yang nanti orang kasih sama saya. Lebih dari uang? Melihat senyum anak-anak memegang buku? Iya. Itu lebih dari uang. Itu yang Pak Nusbah rasakan juga. Itu aslinya, Agus. Sebenarnya sebagai anak yang paling tua dari keluarganya, ini sebenarnya memang tantangan berat. Mbak, harusnya dia anak paling tua, daripada menggul noken kan sebaiknya dia kerja apa untuk menghasilkan uang. Tapi dia punya keyakinan, ini yang bisa saya lakukan agar adik-adik saya bisa dekat dengan buku. Karena waktu dia sekolah kan saya juga gurunya. Dan buku itu kan sulit di sekolah. Dan inilah jawabannya gitu Mbak. Inilah jawaban agar sekolah kita juga terbantu, kalau noken dapat buku otomatis kan sekolah juga bisa pinjam. Jadi kebalik nih, harusnya kan masyarakat pinjam di sekolah ya. Sekarang sekolah-sekolah pinjam di noken. Sekolah-sekolah pinjam di noken. Kalau tadi kakak Agus bercerita dianggap, dianggap gila dan sebagainya. Tantangan yang anda rasakan Pak Misbah untuk membangun noken bustaka ini? Saya tahu anak-anak saya, anak saya tiga Mbak. Anak seorang guru itu pasti bebannya berat. Jadi pertama sebelum saya lakukan ini saya tanya anak-anak saya. Bapak mau begini, mau lakukan ini. Malu enggak kalau Bapak lakukan ini? Mereka katakan mereka bangga. Nah jadi itu support dari keluarga. Tapi sebaliknya, kakak saya. Dari kecil men-support saya sekolah. Membantu saya biaya kuliah. Mereka senang saat tahu saya jadi guru di Papua. Mereka senang adiknya jadi pegawai. Maklum Mbak, orang kampung, orang gunung. Bangga banget tuh kalau adiknya, keluarganya jadi pegawai. Bangga sekali. Asal mana sesungguhnya Pak Misbah? Dari Sumatera Utara, dari bawah kaki Gunung Sibayak, dari Brastagi Mbak. Suku Karo. Marganya sebakti. Jadi ini tantangan di keluarga, melihat adiknya jadi guru. Bangga. Tapi dengar, lihat-lihat di Facebook. Kok anak adiknya yang katanya guru, pegawai, apalagi udah jadi kepala sekolah. Kok pakai celana pendek, pakai sendal masuk keluar kampung, pakai noken, kayo gembel. Sedih keluarga. Terutama kakak saya. Kakak saya dua perempuan menangis. Melihat Facebook. Menangis bukan... Ya itu, itu keluguan orang desa Mbak. Bangga punya keluarga, jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi panutan. Tapi ketika melakukan hal-hal yang belum biasa, walaupun itu mulia, bagi mereka itu... Apa ya? Merendahkan martabat keluarga mungkin begitu ya. Kalau melihat penampilan fisik saya, pakai celana pendek, pakai sendal, pakai baju kaos. Orang panggil, Mas, jual buku ya? Seperti Mas Sungung tadi katakan. Padahal saya kepala sekolah Mbak. Tadi Anda katakan, Pak Misbah, bahwa yang Anda hadapi suku-suku yang tertutup, harus perlu pendekatan. Saya ingin tahu, ada cerita tertentu sampai kemudian akhirnya orang tahu ini yang dilakukan oleh Noken Pustaka. Sebelum seterkenal ini. Mohon maaf untuk saudara-saudara saya di Tanah Papua. Bukan menceritakan keburukan, tapi dimanapun saya kira ini terjadi. Apalagi melihat saya sebagai, bukan rambut keriting, bukan kulit sih hitam, tapi nggak keriting gitu ya. Pasti dia tahu, ini pendatang. Masuk di satu desa baru. Pasti pertama tadi yang ditanya itu, Mas jual apa? Kemudian, yaudah yang lain lah ya. Apa namanya? Malak ya? Malak gitu ya, nanya. Ada ini? Ada itu? Itu ada, Mbak. Cuma saya kira, mereka kan belum tahu niat baik kita, jadi kita nggak usah balas marah. Justru mereka buat-buat seperti itu kan karena belum tahu. Apalagi kalau udah tahu, oh ini Pak Guru, oh Kepala Sekolah, yaudah, jelas itu nerima gitu. Jadi perlu ada proses yang Anda lakukan sehingga kemudian akhirnya diterima? Perlu, dan harus sabar. Harus sabar. Harus sabar, luar biasa kita kasih tepuk tangan. Harus sabar. Saya ingin tahu, saya ingin tahu rencana ke depan, Mas Sugeng. Rencana ke depan untuk motor pustaka dan Mas Sugeng pribadi dengan berbagai kegiatan menebar virus literasi ini? Selama ini kan koleksi motor pustaka yang sekian banyak dan kita bagi ke beberapa armada, ini tidak mungkin kita tumpuk sembarang gitu kan Mbak. Harapannya sih ini bisa menjadi satu tempat, satu titik untuk nanti bisa menjadi tempat berkumpulnya buku itu, kita bisa rolling di satu tempat. Oke. Mungkin itu isi impian. Jadi ada satu markas untuk buku khusus begitu ya, itu impiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat, anak-anak sekarang teknologi sudah benar-benar sampai ke pelosok. Bahkan ke desa-desa yang selama ini saya kelilingi dan disitu gadget sudah mulai mereka kenal. Harapannya teknologi ini bukan dilarang sih sebenarnya, tapi bagaimana anak-anak bisa menggunakan dengan bijak teknologi ini. Jadi rencana Anda untuk itu? Rencana untuk ke depan motor pustaka akan bawa film-film yang kita putar untuk anak-anak, untuk mereka tidak terlalu dengan teknologi benar tahu, dengan visual mereka tahu, tapi bukan visual yang negatif tapi visual yang positif. Film-film untuk edukasi mungkin perlu kita berikan. Jadi bioskop pustaka lah yang akan rencana akan kita sajikan ke anak-anak biar mereka bukan hanya buku yang dibaca, pengetahuan itu tidak harus dari dia kalau memang tidak suka ataupun tidak hobi membaca tidak harus kita paksakan. Tapi bagaimana mereka tetap bisa membangun karakter mereka. Bioskop pustaka yang berikutnya? Ya, impiannya. Apa rencana Noken Pustaka Pak? Rencana ke depan Noken Pustaka? Tadi sempat saya sampaikan bahwa kita punya armada perahu pustaka Papua. Di teman-teman para penggerak juga mungkin ada kita yang punya perahu. Cuma ini sedikit karena kita pendekatannya budaya di tanah Papua sehingga perahu ini pun berbasis budaya gitu. Rencana kita ke depan perahu pustaka itu insya Allah kalau nanti sudah ada mesinnya dia juga berbentuk galeri terapung Mbak. Jadi di samping membawa buku tetapi juga melestaraikan nilai budaya Papua yang agar anak-anak muda tetap tahu. Bukan hanya bentuk tetapi bendanya dan prosesnya. Dan yang mudah-mudahan di pemirsa seluruh Indonesia yang kebetulan ikut mendengar acara ini. Bila mana yang ada ingin berdonasi untuk kami di Noken Pustaka Papua saat ini kami sangat membutuhkan mesin perahu Mbak. Mesin perahu agar supaya perahu pustaka ini bisa beroperasi. Agar perahu bisa berlayar. Bisa berlayar, menemui anak-anak membawa buku dan menjadi galeri terapung. Insya Allah. Kakak Agus, sampai kapan mau jadi relawan Noken Pustaka, Noken Papua? Sampai saya bisa, kapanpun saya akan berusaha, sampai kapanpun. Selagi saya masih bisa bernapas. Sampai, selagi masih bisa bernapas. Akan terus. Saya mau tanya, Kakak sudah berkeluarga Kakak? Belum. Keluarga tapi mendukung terus Kakak menjadi relawan Noken Papua ini? Ada larangan dari keluarga atau keluarga mendukung? Kalau itu mau cerita, sakit. Jadi, saya pikir tidak bisa cerita. Saya memahami. Ini pergumulan Pak. Saya memahami. Ini salah satu tantangan kita di Papua, yang begitu derasnya arus informasi sehingga melihat sesuatu itu dengan instan. Melihat orang bekerja hari ini, dapat hasil hari ini. Nah, itu yang terbentuk di pandangan masyarakat kita. Sehingga kalau melihat sesuatu yang baik tapi belum tentu hasilnya hari ini, inilah masyarakat kita tidak sabar menunggu hasilnya. Dan kalau tidak melihat hasilnya hari ini, maka sebenarnya ini boleh dikata pekerjaan yang sia-sia. Menurut pandangan sebagian besar orang di tanah Papua. Dan mudah-mudahan setelah melihat apa yang dilakukan Agus Mandoen, ya kita berharap tumbuh pemahaman baru agar pemuda terutama di tanah Papua bisa berpartisipasi untuk membangun tanah Papua dengan apa saja yang mereka mampu kerjakan, walaupun itu kecil. Walaupun sesuatu yang kecil mereka miliki, tapi kalau dilakukan dengan tulus, mudah-mudahan hasilnya tidak lama lagi kita akan melihat. Sekian, 10 tahun lebih saya amati, 10-11 persen kemampuan dasar baca tulis hitung yang rendah itu, Insya Allah nanti bulan Juni atau Juli penerimaan siswa baru, saya akan analisa itu. Saya akan lihat dampaknya Noken Pustaka ini terhadap itu. Dan Anda optimis, ada dampaknya. Optimis itu membawa manfaat. Insya Allah dan harus. Harus, Insya Allah. Kita juga yakin Insya Allah membawa manfaat. Siapa yang bisa silat? Putri yang bisa nari? Udah sekarang, Pak Jokowi mau cerita Bermengenai Dongeng, Rutung, Kasaro. Dipersembahkan oleh Bermengenai Dongeng. Sampai jumpa. Ia pengenai mengenai. Sampai jumpa.